Intro Kami bersyukur Tuhan kalau malam ini Engkau boleh kumpulkan kami Supaya kami mendengar Poh janji mu ya dan amin Apa yang kau janjikan kepada umat pilihan mu Tidak pernah bergeser Tuhan Dan kami bersyukur kalau kami bukan Orang yang mendapat bagian Tetapi engkau memberi kesempatan untuk kami menikmati Anugerah dan kemurahan mu Berkat yang khusus Yang kau sediakan buat kami Curahkan roh hikmat dan wahyumu Pengertian yang ilahi Dan shalom Tuhan Turun atas kami Baik yang ada di tempat ini Baik yang ikut Streaming dimanapun mereka berada Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang Sebakat katakan Amin Shalom Bapak Ibu Hari ini kita akan belajar Tentang berkat Purim Tahun 2022 Rabu dan hari Kamis ini Menjadi hari yang sangat spesial Untuk bangsa Bangsa Yahudi Saya berharap Tiga ayat yang pertama Akan menolong Bapak Ibu Untuk mengerti Mengapa kita Perlu mengadakan Ibadah Purim Hari ini Padahal kita bukan orang Yahudi Supaya cepat Ini yang beberapa kali Saya jelaskan Bapak Ibu Pohon saitun itu Sebetulnya gambar Lambang dari Orang-orang Israel Semua orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus Dari zaman perjanjian lama Sampai perjanjian baru Maka dari itu Kalau Bapak Ibu ke Israel Kita melihat Pohon saitun Di zaman Tuhan Yesus pun Di Ketsemani Masih ada Ini bicara tentang Sesuatu yang kekal Sesuatu yang sangat lama Perjanjian yang tidak mungkin Terpotong Kalau kita melihat Dalam Roma 11 Ayat 17-18 Yang menjadi akar yang kuat Adalah Tuhan Yesus sendiri Tuhan Yesus Yang penuh Dengan segala Berkat Kemurahan Kasih karunia Baik untuk Israel Yang jasmani Baik untuk dunia Semua Ada Di dalam Yesus Nah yang menarik Di dalam pohon ini Kita ini adalah Bangsa-bangsa lain Yang sebetulnya Tuhan sudah mencangkaukan Tetapi kenyataannya Tidak semua orang Mengalami Berkat Cangkok itu Yang pertama Karena kita tidak percaya Kita akan berkata Apa urusannya Dengan bangsa Israel Kita bukan orang Israel Yang kedua Karena kurangnya Pengertian Maka dari itu Saya berharap Tiga ayat ini Akan menolong Bapak Ibu Di dalam romans 11 Ayat 17 Alkitab berkata Karena itu Apabila beberapa cabang Telah dipatahkan Dan Kamu sebagai Tunas liar Bangsa lain Sebetulnya sebagai Tunas liar Saudara dan saya Dianggap tunas liar Sebetulnya Tuhan berkata Telah dicangkaukan Maka dari itu Sebetulnya Kita bisa percaya Tuhan Yesus Kita bisa selamat Karena Prinsip ini Di antaranya Dan turut Mendapat bagian Dalam akar Pohon saitun Yang penuh getah Saudara Tuhan Yesus Adalah Digambarkan Akar pohon saitun Yang penuh berkat Penuh getah Baik untuk Bangsa lain Baik untuk Bangsa Yahudi Nah Yang hari ini Saya mau sampaikan Adalah Berkat khusus Yang harusnya Untuk bangsa Yahudi Bapak Ibu Saudara dan saya Sebab bangsa lain Ikut menikmati Karena kita percaya Kita telah dicangkaukan Kita berhak Menikmati Sesuatu yang Sebetulnya Bukan untuk Bangsa lain Sesuatu yang khusus Yang harusnya Untuk Orang Yahudi Kita berhak Menikmati Kenapa? Karena beberapa Cabang telah dipatahkan Ada banyak orang Israel Yang tidak percaya Pada Tuhan Yesus Yang pertama Yang kedua Saudara Walaupun Janji Tuhan ini Tiap tahun Hari Purim Tidak semua orang Israel Mau melakukan Ada orang-orang Israel Yang sangat percaya Sebelum saya Menikah Saya sudah pernah ke Israel Selalu saya mendengar Kesaksian Bagaimana Mereka Orang-orang Israel Memperhatikan Hari-hari Raya Salah satu hari Yang terpenting Adalah Purim Baik secara Pemerintahan Baik rakyat Banyak sekali Mengalami mujijat Intinya bukan Mujijatnya Tapi intinya Tuhan yang janji Itu serius Tuhan gak pernah Membatalkan Buat orang yang Percaya Itu yang sangat Luar biasa Bapak-Ibu Yang kedua Yesaya 60 Ayat 21 Ayat kedua Pendudukmu Semuanya orang-orang Benar Mereka memiliki Negeri untuk Selama-lamanya Mereka sebagai Apa Bapak-Ibu Baca bersama saya Cangkokkan Yang Tuhan Tanam sendiri Yang Tuhan Tanam sendiri Untuk Memperlihatkan Keagungan Tuhan Kita yang gak Pinter Dicangkokkan Ke orang-orang Hebat Kita bisa menjadi Orang-orang Hebat Bisa jadi Pinter Kita orang-orang Biasa Dicangkokkan Tuhan Kepada orang Hebat Kepada Ishak Kepada Ishakar Musa Dan sebagainya Kita bisa Seperti mereka Bahkan lebih Karena Alkitab Berkata Orang yang lahir Dalam kerajaan Allah Lebih dari Yohanes Pembaptis Nah saudara ini Menarik sekali Dua ayat ini Harus Menjadi bekal Yang kuat Harusnya Hari Raya ini Dirayakan Oleh Bangsa Yahudi Berkat Purim Hanya Untuk bangsa Yahudi Tetapi saudara Dan saya Sebagai Israel Yang rohani Kita Berhak Menikmati Janji Tuhan Kepada bangsa Israel Dan itu bisa berlaku Atas kita Yang percaya Katakan Ngomong Saya Bukan bangsa Israel Tapi saya Israel Yang rohani Saya sudah Dicangkokkan Sesuai firman Yesaya 60 Ayat 21 Roma 11 Ayat 17 Maka saya berhak Menikmati Berkat khusus Berkat khusus Yang harusnya Untuk bangsa Israel Terjadi atas hidup saya Keluarga saya Dan Indonesia Yang sepakat Katakan Nah yang ketiga ini Sudara banyak orang Tidak menduga Next Di dalam kitab Esther Ayat 27 Sampai 28 Orang Yahudi Menerima Sebagai Kewajiban Dan sebagai Ketetapan Bagi dirinya Sendiri Dan keturunannya Ini Israel Sudara semua Ini Yahudi Perhatiin ya Dan Bagi Sekalian Orang Yang Akan Bergabung Saya mau tanya Siapa itu Siapa itu Angkat tangan Siapa itu Kita Sudara Sudah Dinubuatkan Sudara Ada sekalian Orang yang Akan bergabung Dengan Orang Yahudi Kenapa Karena Beberapa cabang Dipotong Hari-hari ini Dua hari ini Sudara Mereka Ada yang Percaya Ada yang Tidak Walaupun Mereka terus Lihat Mujijat Sama Sebetulnya Seperti Kekristenan Kita Lihat Keselamatan Keluarga Kita Lihat Ada orang Yang tetap Tidak Percaya Dan itu Akibatnya Sudara Berkatnya Untuk kita Yang Percaya Katakan Bahwa Mereka Tidak Akan Melampui Merayakan Nah Bapak Ibu Ini yang penting Berapa Hari Sudara Purim Itu Cuma Dua hari Rebu Kemarin Sampai Kemis Rebu Sandal Sampai Kemis Sandal Jadi Kalau Waktu Indonesia Kira-kira Nanti Sampai Kemis Sampai Hari Kemis Jam 12 Malam Sebetul Sebetulnya Dua hari Makanya Kalau Selasa Jumat Ya Kurang Pas Karena Perjanjiannya Tuhan Kedua Hari Itu Tiap Tiap Tahun Menurut Yang Dituliskan Tentang Itu Dan Pada Waktu Yang Ditentukan Kenapa Kita Buat Hari Ini Hari Kedua Sudara Rebu Kemarin Hari Pertama Purim Ini Adalah Hari Kedua Sudara Mulai Mengerti Mulai Mengerti Yang Mengerti Katakan Dan Bahwa Hari Hari Itu Akan Di Peringati Dirayakan Di Dalam Tiap Angkatan Ini Seperti Yahudi Asli Di Dalam Tiap Kaum Tiap Daerah Tiap Tiap Kota Sehingga Hari Hari Purim Tidak Akan Apa Bapak Ibu Lenyap Dari Tengah Orang Yahudi Dan Peringatannya Tidak Tidak Berakhir Dari Antara Keturunan Mereka Sebetulnya Janji Ini Bukan Untuk Kita Untuk Orang Yahudi Tetapi Kalau Bapak Ibu Saudara Mengerti Percaya Kita Akan Mengalami Seperti Apa Yang Orang Yahudi Alami Halo Ini Yang Luar biasa Bapak Sudah Sudah Dibuatkan Sekalian Orang Yang Akan Bergabung Dengan Orang Yahudi Ini Bicara Cangkokan Ini Bicara Tentang Bangsa Lain Yang Mau Percaya Yang Mau Mengalami Yang Mau Menikmati Kedua Hari Saudara Ada Beberapa Hari Besar Israel Yang Ditoleransi Harinya Kita Mengadakan Tapi Kalau Purim Tidak Bisa Hanya Dua Hari Itu Kemarin Dan Hari Ini Jadi Kalau Bapak Ibu Hari Ini Dengar Sebuah Berkat Khusus Untuk Kita Nah Saya Mau Jelaskan Apa Yang Dialami Oleh Bangsa Yahudi Pada Waktu Itu Yang Pertama Bapak Ibu Mereka Mengalami Ancaman Orang Yahudi Akan Dipunahkan Dipunuh Dipinasakan Semua Bahkan Kekayaannya Akan Dirampas Itu Yang Dialami Di Masa Esther Purim Tidak Akan Berasa Apa Kalau Bapak Ibu Tidak Merasa Ada Ancaman Kalau Saya Merasa Sudara Indonesia Ada Dalam Ancaman Saya Belum Tahu Nanti 2024 Siapa Jadi Presiden Saya Belajar Tidak Memikirkan Diri Sendiri Kemarin Saya Kotbah Di Purwokerto Tentang Hati Mordekai Yang Mencintai Bangsa Sudara Ada Sesuatu Yang Mengancam Makanya Satu hari Dikata Oh Di Indonesia Tidak ada Teroris Sudara Itu Sangat Naif Ini Yang Perlu Kita Sadari Nomor Satu Sudara Baru Yang Kedua Sudara Renungkan Adakah Ancaman Dalam Hidup Ekonomika Keluarga Kesehatan Itu Bukan Sakit Yang Dokter Berkata Tidak Mungkin Sembuh Kita Lihat Kemarin Sudara Kita Mereka Bukan Orang Orang Hebat Sudara Pada Waktu Mereka NTB Mereka Ketemu Orang Yang Sudah Sekian Tahun Tidak Bisa Meninggal Karena Banyak Ilmu Orang Yang Sudah Mengudang Berbagai Macam Dukun Dan Sebagainya Keluarganya Susah Tetap Tidak Bisa Meninggal Dan Sudah Sudah Kita Berdoa Dua Jam Kemudian Orang Itu Meninggal Sudah Tuhan Kita Sangat Serius Dengan Janjinya Tuhan Berkata Pulau Pulau Yang Jauh Menunggumu Siapa Yang Mau Datang NTB Siapa Yang Mau Ke Solo Siapa Yang Mau Ke Bali Siapa Yang Mau Ke Banyu Tangannya Mereka Seperti Sudah Tuhan Serius Tuhan Berkata Memberikan Kuasa Kepadamu Untuk Mengusir Setan Untuk Menyebukkan Orang Sakit Yang Satu Yang Belum Sudah Orang Mati Bangkit Itu Masa Kejayaan Sebetulnya Kita Belum Lihat Bapak Ibu Kalau Gereja Tidak Memperdulikan Lalu Biarin Aja Makin Jelek Oh Sudara Kita Bisa Melewat Kita Bisa Mengalami Masa Itu Cuma Sebentar Kenapa Kita Perupuri Kita Berkata Tuhan Jangan Lupa Indonesia Engkau Tuliskan Firman Buat Indonesia Tentang Pulau Pulau Ingat 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 Firman Tuhan Yang Tambah Mengerti Katakan Amin Kalau Sudara Enggak Alami Ancaman Oh Ekonomi Semua Baik Keluarga Semua Baik Rohan Semua Baik Kemarin Ada Orang Yang Ancamannya Rohani Ancaman Untuk Dikelabui Setan Untuk Jatuh Dan Dia bilang Tolong Kami Ada Ancaman Di dalam Keluarga Suami Atau Istri Sudara Yang Rasanya Engkak Mungkin Berubah Anak Atau Orang Tua Di Hari Purim Kalau Sudara Bisa Nyentuh Hati Tuhan Di Berkat Khusus Ini Ancaman Akan Berubah Menjadi Berkat Yang Ajaim Nanti Saya Cerita Yang Kita Alami Gedung Ini Bapak Ibu Jadi Saksi Hidup 22 Tahun Yang Lalu Next Ini Penting Sudara Pergilah Kumpulkan Semua Orang Yahudi Untuk Berdapat Disusahan Dan Berpuasalah Kenapa Minggu Lalu Kita Bila Ayo Paling Tidak Dari Senin Selasa Rebu Kemis Kita Puasa Setengah Rila Kalau Sudara Tidak Punya Sikap Merendahkan Hati Oh Tidak 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 Perlu Berkat Purim Aku Bisa Kok Uanganku Beres Kok Gampang Nanganin Suami Gampang Istri Oh Gampang Sudara Tidak Punya Hak Terima Berkat Purim Karena Engkau Tidak Punya Hati Yang Merendah Ini Syarat Yang Kedua Yang Ketiga Sudara Sudara Hari Ini Harus Merasakan Ada Witness Di Hati Sudara Pada Waktu Kita Nanti Sudara Dalam Purim Itu Lebih Banyak Doa Minta Ampun Sudara Kemarin Saya Kotba Di Burokerto Sudara Orang Esther 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 Tidak Sadar Esther Tidak Punya Beban Setelah Mordekas Kamu Jangan Pikir Kamu Di Istana Kamu Tidak Mati Mati Baru Dia Sadar Setelah Dia Sadar Dia Bakal Mati Kalau Enggak Dia Enggak Berpikir Tentang Bangsa Maka Kalau Kita Tiap Kota Yang Paling Sulit Adalah Memberi Pengertian Kepada Mereka Untuk Mencintai Kota Bukan Membuat Ketakutan Tapi Mencintai Itu Enggak Mudah Buktinya Petrus Agung Petrus Hadi Bukti 25 Desember Padahal Firman Mau Kau Mencintai Indonesia Mau Indonesia Ada Di Hatimu Dia Jawil Saya Mikir Gerejow Saya Apalagi Saya Berkata Iya Maka Tidak ada Orang Hebat Hari Ini Kita Sungguh Minta Belas Kasihan Tuhan Kita Harus Merendahkan Hati Nah Kita Perlu Sudara Melihat Merasa Ada Perasaan Tuhan Berkenan Dia Ulurkan Tokatnya Jadi Nanti Saya Punya Sudara Nomor Satu Indonesia Temanggung Sebagainya Saya Tulis Sudara Sampai Berasa Waktu kita Doa Nanti Sampai Ada Perasaan Ya Aku Suka Aku Suka Berdoa Buat Indonesia Aku Suka Berdoa Buat Kotamu Itu Kelahir Di Hatimu Engkau Sampai Rasakan Itu Yang Sepakat Katakan Yang Keempat Sudara Ini Penting Pada Waktu Esther Mengundang Raja Tongkat Sudah Diberikan Sudah Dilurkan Sudara Esther Tahu Tentang Waktu Yang Tepat Hari Pertama Kumpul Semua Raja Ayo Minta Apa Besok Saja Dia Tunggu Semuanya Komplet Haman Datang Semua Komplet Sudara Jangan Pernah Berkata Klaim Klaim Kalau saya Ya sorry Pribadi Kita Enggak Bayar Apa-apa Yang Bayar Tuhan Yesus Halo Sudara Dan Saya Hanya Mengingat Dengan Kita Deklarasi Tuhan Ingat Ya Yesaya 60 Terjadi Buat Hidupku Tuhan Buat Indonesia Tuhan Ingat Ya Tuhan Mas 1961 Terjadi Dalam Hidupku Sudara Mengingatkan Bukan Klaim Kalau Klaim Sudara Beli Handphone Sudara Dapat Akuitans Garanti Terus Tiga Hari Loh Rusak Sudara Datang Ke Tokonya Gimana Kenapa Aku sudah Bayar Kenapa Aku Seperti Sikap Itu Tidak Bisa Kita Lakukan Karena Tuhan Yesus Yang Bayar Untuk Kita Halo Lebih Baik Kita Mengingatkan Dengan Deklarasi Yang Sepakat Katakan Yang Kelima Jadi Sudara Biarkan Tuhan Punya Cara Punya Waktu Yang Terbaik Untuk Menolong Kita Yang Kelima Sudara Harus Harus Melihat Betul Tuhan Bertindak Lalu Bangkat Raja Dengan Panas Hatinya Daripada Minum Anggur Keluar Ketaman Istana Haman Masih tinggal Untuk Memohon Nyawanya Bada Esther Sang Ratu Ia melihat Bahwa Putus Niat Raja Untuk Selaka Badanya Lalu Titah Raja Sulakan Dia Pada Tiang Itu Kemudian Haman Disulakan Pada Tiang Didirikannya Untuk Merekay Maka Surut Panas Hari Raja Kita Pasti Melihat Tuhan Bertindak Halo Halo Kalau Saudara Lihat Tuhan Bertindak Jangan Sampai Kita Curi Kemuliaannya Biarkan Dia Meneruskan Apa Yang Dia Mau Tuhan Pengen Nama Tuhan Dipermuliakan Yang Sebakat Katakan Nanti Saya Saksikan Yang Keenam Saudara Setelah Tuhan Bertindak Maka Terjadi Pembalikan Keadaan Saudara Lihat Mujijat Itu Terjadi Bukan Akan Terjadi Halo Maka Orang Yahudi Mengalahkan Semua Musuhnya Mereka Memukulnya Dengan Pedang Membunuh Dan Membinasakan Mereka Berbuat Sekendak Hatinya Terhadap Pembenci Pembenci Mereka Saudara Walaupun Tuhan Sudah Bertindak Ada bagian Kita Membunuh Bagian Kita Kenapa Kita Mesti Doa Kenapa Mesti Doling Kita Mesti Lakukan Itu Bagian Kita Aku Sepakat Dengan Tuhan Pekerjaan Setan Tidak Boleh Muncul Terlebih Dulu Masa Kegelapan Antikris Belum Waktunya Muncul Kita Sepakat Dengan Tuhan Yesus Halo Yang Sepakat Katakan Kita Katakan Yang Terjadi Adalah Pemulihan Dalam Hidupku Keluargaku Indonesia Yang Terjadi Adalah Kisah Sule G21 Itu Bagian Kita Kita Percaya Pembalikan Keadaan Yang Terjadi Yang Sepakat Katakan Nah Bapak Ibu Yang Ketujuh Yang Kita Tidak Pernah Lakukan Dan Malam Ini Kita Lakukan Bersama Oleh Sebab Itu Orang Yahudi Yang Di Pedusunan Yakni Yang Di Perkampungan Merayakan Hari Yang Ke 14 Bulan Adar Itu Sebagai Hari Sukacita Dan Hari Perjamuan Dan Sebagai Hari Gembira Untuk Antar Mengantar Makanan Saya Dijelaskan Saudara Untuk Untuk Orang Orang Yang Pena Sekolah Alkitab Di Israel Yang Membawa Makanan Sebagian Besar Ada Orang Orang Mampu Israel Bukan Orang Yang Miskin Tidak Boleh Tapi Tujuannya Supaya Berbagi Sukacitanya Berasa Ini Bukan Orang Non Kristen Ini Orang Israel Yang Ini Bagu Orang Semarang Semarang Tapi Yang Ini Orang Israel Maka Malam Ini Habis Ibadah Saya Tidak Mau Kotbal Lama Kita Mau Sukacita Sama Kita Percaya Hari Ini Terjadi Pembalikan Keadaan Karena Pada Hari Hari Itulah Orang Yahudi Mendapat Apa Bapak Ibu Keamanan Terhadap Musuhnya Terhadap Bulan Itulah Dukacita Mereka Berubah Menjadi Sukacita Hari Perkabungan Menjadi Hari Gembira Dan Supaya Menjadikan Hari 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 Perjamuan Dan Sukacita Dan Hari Antar Mengantar Makanan Dan Untuk Bersedekah Kepada Orang Miskin Hari Ini Sudara Kita Mau Persembahan Untuk Dana Misi Kita Mau Pergi Banyak Bapak Ibu Kita Mau Lakukan Apa Yang Tuhan Mau Yang Sepakat Katakan Sudara Ini Tempat Menjadi Saksi 22 Tahun Yang Lalu Orang Orang Lama Pasti Ingat Kita Mengalami Kesulitan Bapak Ibu Dulu Dapat Ijin Nomor Tujuh Terus Kita Pindah Ke Nomor Sebelas Semua Harus Dimulai Dari Awal Tanda Tangan Tetangga Disahkan Disetujui Lurah Camat Sampai Akhirnya Ke Depak Dan Ke Bupati Semuanya Berjalan Lancar Artinya Melalui Kesulitan Saya bersyukur Maka Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Ijin Ini Tetapi Ijin Gereja Tapi Tempat Ini Berubah Dari Hak Milik Menjadi HGB Saudara Waktu itu Sudah Ada Banyak Contoh Beberapa Tempat Di Indonesia Di Ambil Alih Hanya Karena HGB Saudara Saya Sudah Berjuang Berbagai Macam Kita Semua Berjuang Berbagai Macam Di Temanggung Di Magelang Bahkan Kesemarang Kita Berjuang Saudara Setahun Lebih Tidak Ada Tanda Tanda Waktu itu Saya diberi Mimpi Sama Tuhan Jangan Pakai Ini Sama Sekali Saudara Saya Bersyukur Menjelang Purim Ada Seorang Hamba Tuhan Dari Sebuah Kota Dia Bisa Cerita Sama Saya Tentang Keajaban Purim Intinya Dia Bilang Bukan Hanya Bangsa Israel Kita Orang Israel Yang Rohani Kita Berhak Menerima Saya Tanya Kamu Ngalami Enggak Belum Saya Ragu Ragu Tapi Pengertian Firmanya Saya Baca Yang Tadi Ayat Firman Berkata Orang Lain Akan Berga Gabung Oh Itu Rema Buat Kuat Saudara Dengan Susah Payah Saya Naik Ke Jakarta Kenapa Susah Payah Gak Ada Temen Waktu Itu Saudara Saya Sendiri Naik OBL Ke Jakarta Dan Untuk Mendapat Berjumpa Dengan Salah Satu Departemen Itu Tidak Mudah Dibantu Melalui Saudara Diberi Keterangan Nanti Kalau Ditanya Jawab Ini Pertanyaan Tadi Karena Apa Dia Belang Ada Banyak Gereja Di Indonesia Yang Sedang Menunggu Yang Sedang Berjuang Tapi Banyak Yang Gagal Banyak Yang Tidak Bisa Saudara Bayangin Kita Dengar Berita Seperti Itu Saudara Saya Datang Hari Kedua Purim Persis Hari Hari Kedua Purim Saya Datang Kantor Itu Sangat Lama Menunggu Dan Akhirnya Saya Dundang Masuk Bapak Ibu Saya Sudah Hafalkan Semua Pertanyaan Dan Jawaban Kemungkinan Pertanyaan Kebun Jawaban Saya Sudah Hafal Begitu Duduk Saya Dibersihkan Duduk Dengan Wajah Yang Kurang Enak Dia Sudah Pelajari Semua Pertanyaannya Apa Semua Tidak Saya Duga Berapa Orang Yang Non Menjadi Kristen Di Gereja Saudara Saya Sampai Tanya Maksudnya Gimana Pak Pertanyaan Saya Singkat Tolong Jawab Jangan Bertele Berapa Banyak Orang Yang Menjadi Kristen Di Gereja Saudara Bapak Ibu Saya Sikonya Persis Seperti Kayak Di China Itu Tulang Tulang Lemes Keringat Dingin Saya Keluar Saya Hanya Berbah Sar Dan Sudah Apa yang Terjadi Saya Bisa Ingat Janji Puri Saya Belang Tuhan Aku Ini Bukan Orang Israel Yang Jasmani Aku Israel Yang Rohani Aku Telah Dijangkokkan Aku Belang Tuhan Buat Muji Jatmu Belas Kasian Aku Sendiri Aku Bersamamu Tuhan Saya Di hati Nangis Sudara Betul Betul Sebuah Tekanan Yang Membuat Saya Tidak Bisa Apa Saya Tahu Jawaban Saya Akan Seperti Gereja-gereja Lain Yang Tidak Mungkin Muncul Ijinya Sudara Ingat Apa yang Saya Saksikan Zaman Itu Saya Ingat Sekali Handphone Motorola Yang Tebel Gede Yang Lempar Kucing-kucing Bisa Mati Tapi Jangan Kucingnya Nugi Sudara Sudara Berbunyilah Di Bapak Di Bapak Dia Telepon Sudara Seseorang Wanita Yang Ngobrol Sama Dia Saya Bisa Tahu Itu Bukan Istrinya Kenapa Karena Dia Sangat Gelisah Sangat Bingung Dia Mau Pencet Suara Dikecilin Malah Kegedean Sudara Jadi Dia Dengar Saya Dengar Suaranya Ayo Janjian Kapan Wah Dia Semakin Gelisah Sudara Saya Enggak Ketawa Tuhan Tolong Ini Psikonya Bisa Persis Seperti Di China Apa Yang Terjadi Sudara Eh Cepet Itu Suratnya GBI Itu Dia Suruh Orangnya Dia Tanda Tangan Dan Saya Suruh Keluar Maka Ijin Gereja Sah Hak Milik 22 Tahun Yang Lalu Hari Ini Saya Mau Ingatkan Kepada Tuhan Ayo Setiap Kita Yang Punya Masalah Yang Punya Ancaman Kita Hadapkan Kertas Kertas Kita Di Adapan Tuhan Saya Mau Bilang Tuhan Kau Sudah Pernah Tolong Engkau Lihat Indonesia Tolong Indonesia Tolongi Kami Tuhan Yang Sepakat Katakan K peu K 62 K 60 K क K K